Pertama perniagaan IHSG dan Rupiah akan langsung disampaikan My Sister Tarikan di Menara Kompas. Brexit ditolak, tersebut kalah-kelah 230 suara. Saudara menjadi salah satu sentimen eksternal yang akan menentukan pergerakan nilai teko rupiah. Pagi ini nilai teko rupiah sudah terkoreksi 56 poin, posisi 14.146 per dolar AS. Drama Brexit belum selesai, bahkan dari Ketua Partai Oposisi Partai Buru Saudara Jeremy Corbyn mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Theresa May kembali. Lagi-lagi belum selesai Brexit, ini akan membayang-bayangin pergerakan pasar keuangan global tidak terkecuali nilai teko rupiah, saudara. Tapi kalau kita sedikit catatan, untuk dari sektor domestik ini, meski Badan Pusat Statistik sudah mengumumkan raca perdagangan desisit 1,1 miliar dolar AS, tapi nilai teko rupiah kemarin ditutup menguat di pasar spot 0,25 persen, saudara. Jadi data domestik tersebut tidak berpengaruh untuk mengoreksi nilai teko rupiah kemarin. Hari ini kita belum mengetahui siapa yang paling dominan, Brexit atau data raca dagang yang kembali negatif. Tetapi perlu kita apresiasi sedikit meski tidak begitu maksimal ya, untuk raca dagang ini lebih kecil dibandingkan pada bulan November yang mencapai 2 miliar dolar AS. Saudara, kita ke indeks harga saham gabungan, saudara, yang kemarin juga ditutup menguat lebih dari 1 persen cetak rekor, saudara. Hari ini ISG juga sama dengan nasib nilai tukar rupiah terkoreksi 0,04 persen, posisi 6406. Begitupun juga dengan Hang Seng dan juga Nikkei. Padahal ada pendapat bahwa nantinya ISG maupun sejumlah pasar Asia akan menguat mengikuti apa yang terjadi di pasar saham Amerika dan juga Eropa. Paling besar sumbang sih untuk Amerika misalnya itu ada teknologi. Perusahaan teknologi ini terutama Netflix ya itu netnya bahkan mencapai hampir lebih dari 6 persen. Nah ini yang membuat harusnya pergerakan saham hari ini baik tetapi ternyata kita dibuka negatif. Nah ada bayang-bayang aksi profit taking yang diambil oleh para investor karena memang sekarang kita sudah cetak rekor baru ya. 6.400 kita tunggu nanti tetapi data domestik, saudara, kabar baiknya kredit tumbuh ya berdasarkan data otoritas jasa keuangan. Kita ke harga minyak, saudara, harga minyak sekarang sudah 52 dolar AS per barrel. Kita tunggu sampai nanti setelah adanya hubungan tegang geopolitik AS dan juga dengan Iran. Demikian.